Kisruh perebutan saham perusahaan taksi Bluebird yang melibatkan keluarga Indra Priyawan yang tidak lain suami Nikita Vili, siapa sangka menyimpan kisah lama yang cukup mengerikan. Hal itu baru diungkap oleh Mintarsi setelah sekian lama. Di tanggal 2 Agustus itu belum berlanjut, sekarang sudah lima setengah bulan, jadi pada penyidik pertama sakit, sakit mata, penyidik kedua tugas ke Papua, dan sampai sekarang belum ada kelanjutannya. Saya tidak tahu ada apa, apakah ada penggunaan atau sengaja ada kelambatan atau apa yang terjadi. Tapi ini fakta bahwa memang pada banyak kejadian besar bisa saja dilakukan penundaan, tujuannya apa itu yang kurang jelas. Tidak hanya menyoroti adanya tindak kekerasan, Mintarsi juga menyoroti lambannya pemeriksaan atas laporan yang sudah dibuatnya pada 2023. Namun sampai kini, laporan yang dibuatnya seperti mandek atau tertunda. Karena hal itulah, Mintarsi mempertanyakan kinerja penyidik yang menangani laporan yang dibuatnya. Kemudian pada bulan Mei 2000, itu terjadi tindak kekerasan, kekerasan fisik yang dilakukan oleh Purnomo, istri, dan anak pertamanya. Jadi, semua anak-anak itu pemegang saham, semuanya dibagi-bagi, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Termasuk ini, kali ini anaknya Purnomo. Ikut melakukan tindak kekerasan, dan akhirnya ada visim di sini. Nomor visim juga saya berikan. Jadi, kalau ada yang bertanya, kalau ada yang tidak percaya, visimnya bisa dikeluarkan. Karena semuanya ada dengan bukti. Kemudian ada satu yang orang luar, itu namanya Gunawan Suryawipowo, itu dia diwajibkan merahasiakan semua aset tanah dan gedung dari Blumber. Semuanya dirahasiakan. Pemegang saham tidak ada yang boleh tahu. Padahal sebetulnya, pemegang saham kan berat untuk tahu. Tapi, sengaja dialihkan ke satu orang. Dan satu orang itu yang akhirnya, waktu itu menjadi komisaris pinting-bintingkan. Berikutnya terjadi apa? Terjadi penculikan. Penculikan, upaya penculikan terhadap diri saya. Ini dilakukan sudah dengan sangat rahasia, dengan sangat aman. Namun, akhirnya terbongkar juga. Bagaimana terbongkarnya? Purnomo mengundang 14 orang untuk jadi tim penculikan terhadap saya. Ternyata tidak semudah itu. Tidak semua otomatis setuju. Satu, langsung keluar. Dia mengatakan, saya tidak mau terlibat pada pemulaan. Jadi, tim 14 orang itu, kalau saya berhasil ditangkap, dialihkan ke tim 4. Dialihkan ke tim 4 yang mereka tidak boleh tahu siapa. Dan tidak boleh tahu apa yang dilakukan. Bahkan, sudah disidakkan tempat penyekapan sementara. Jadi, satu langsung mundur. Kemudian yang lain, membuat surat pernyataan tertulis di pengadilan negeri Jakarta Pusat di Kepanitraan. Kemudian, sebagian lagi membuat pernyataan di notaris. Jadi, mereka sebetulnya juga dengan ketakutan apa tugas mereka. Dan bagaimana mereka menyatakan bahwa ini adalah tugas yang diberikan. Bukan kesepakatan kita bersama. Lalu berikutnya, masih belum puas juga. Ibu saya meninggal, langsung pemalsuan surat barisan. Itu pun tetap diperkarakan. Dan nomor perkara saya tulis di sini. Lalu, berikutnya, penangkapan saya oleh kepolisian. Jadi, entah apa yang mereka katakan. Tapi, tiba-tiba saya bisa ditangkap. Ditangkap, datang ke sini mereka. Polisinya datang. Dan yang ditundukkan adalah perbuatan tidak menyenangkan. Sebetulnya lucu. Perbuatan tidak menyenangkan. Kenapa bisa ditangkap? Tapi, sebetulnya di balik ini, ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Yang tidak bisa saya ungkapkan. Karena tidak ada bukti. Tapi, kalau sampai pada surat, sampai ada alasan. Itu, saya ada buktinya. Dan juga, ada bukti juga. Bahwa surat lain yang sifatnya penggeredahan badan, bagian, dan rumah. Sekarang kita bayangkan. Kalau ditangkap, lalu penggeredahan badan, bagian, dan rumah ada apa? Sebetulnya, sama dengan berita rahasia yang saya dapatkan. Itu juga seimbang dengan penggeredahan badan, bagian, dan rumah. Jadi, ini betul-betul sesuatu yang cukup mengerikan. Kalau ini sampai berhasil, untungnya tidak sampai berhasil. Selain membongkar kisah mengerikan di masa lalunya, Mintarsi juga menyinggung keluarga suami Nikita Willi yang ikut terseret ke dalam perampasan saham Bluebird. Tidak hanya perampasan, tetapi juga berbagai tindakan yang merugikan dirinya, baik secara pribadi maupun perusahaan. Karena hal itulah, Mintarsi menyayangkan laporan yang dibuatnya belum juga dilakukan pemeriksaan. Maka, seperti inilah curahan hati Mintarsi yang geram sahamnya telah dirampas. Sekarang adalah saya keluar sebagai pengurus, akhirnya semua saham saya diambil. Diambilnya caranya bagaimana membuat akte, akte notaris. Akte notaris itu tidak melibatkan saya. Jadi, saya juga tidak tahu. Saya baru tahu setelah 10 tahun. Dan akte notaris itu tanpa tanda tangan saya. Jadi, pengalihan saham tanpa tanda tangan saya. Pengalihan saham tanpa dibayar. Padahal saya mendirikan dengan modal. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Sekarang kan sudah cukup banyak. Mereka sudah cukup banyak. Ya, kalau dikatakan merampok, ya merampokkan. 15% saham pilih Bluebird. Taksi. Itu kan luar biasa. Setelah itu, sebetulnya musimnya kan sudah sangat puas. Ternyata tidak puas lagi. Ternyata anaknya Purnomo mencoba untuk menyita tanah saya yang tidak ada hubungannya dengan Bluebird. Cara mencintanya bagaimana? Dia beritahukan ke BPN. Pak, ini disita lewat pengadilan. Surat putusan pengadilan. Padahal surat keputusan itu tidak pernah ada. Jadi, rekayasa itu bisa begitu luas. Tapi, kenapa kok bisa akhirnya? Bukan hak saya, walaupun belum disita secara resmi. Tapi, sudah bukan hak saya. Karena, sita pengadilan berdasarkan putusan pengadilan negeri yang tidak pernah ada. Jadi, putusan yang mereka bohongi. Jadi, kebohongan dengan hasil pencintaan tanah saya. Pak, diundra diumumkan di surat kabar tahun 2017. Saya tunjukkan di sini tanggal berapa. Jadi, kalau perlu, saya akan berikan. Kalau memang ada yang mencurigai, saya berikan. Lalu, setelah itu, dilakukan lagi sistem dilusi. Saya, jadi setelah itu, tahun 2000, saya punya saham barisan. Saham barisan itu 6,67%. Tapi, saham barisan tahun 2000, baru dibagikan tahun 2013. 13 setelah, tahun setelah itu. Kemudian, langsung, dua tahun setelah itu, dilakukan suatu sistem yang namanya dilusi. Jadi, mereka mengatakan, oh, kita mau mengembangkan dan kurang uang. Harus bayar sekian ratus M, sekian puluh M. Saya tidak mau. Karena, saya pikir, itu hanya nanti akan diambil lagi. Tapi, dilusinya. Apakah dilusi yang wajar atau curang? Bayangkan, PT Blubertaksi mempunyai banyak tanah yang dipakai, gedung blubert yang dihitung mereka, itu punya PT Blubertaksi. Tapi, semua tidak dihitung. Jadi, akhirnya, karena semua ini dianggap bukan aset tidak ikut dihitung, maka otomatis bayarnya banyak. Harus menambah bayar banyak, sehingga saya tidak mau dan akhirnya saham saya dijadikan 0,595%. Jadi, bisa dibayangkan berapa banyak yang berhasil mereka raih. Belum lagi dengan percobaan jempol sebelumnya, belum dengan hal-hal yang mereka lakukan terhadap PT Blubertaksi.